Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah poster infografis mengenai hari bumi Yang akan kita peringati pada tanggal 22 April Di dalam poster ini akan ada 3 topik pembahasan teman-teman Topik yang pertama akan membahas mengenai sejarah hari bumi Kenapa sih hari bumi ini ditetapkan pada tanggal 22 April Yang kedua, kita akan beritahu apa aja fun fact yang ada di bumi kita ini Yang ketiga, kita akan kasih tips and trick buat teman-teman di luar sana gimana caranya dengan mudah merawat bumi Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free aja Jadi yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template A4 dokumen Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya teman-teman Teman-teman bisa klik dulu di bagian page-nya, kemudian klik background color Klik tanda tambah, disini aku akan pakai warna gradient Kita nggak akan pakai solid color ya teman-teman Kalian klik aja gradient Kemudian di warna pertamanya, kita ganti dulu kode hex-nya itu FFC3-0-B Setelah itu kita pilih yang kedua, kita ganti kode hex-nya menjadi F6-EF92 Kemudian teman-teman bisa pilih aja style dari gradient tersebut sesuai keinginannya kalian Misalkan mau yang kayak gini, mau yang bentuknya agak bulat, atau kayak gimana terserah teman-teman Disini aku akan pakai yang linear gradient 180 derajat Dimana warna gelapnya ini ada di area atas ya teman-teman Setelah itu, teman-teman bisa masukin text terlebih dahulu Disini kita akan buat bagian headline-nya dulu ya Kita akan klik text, kemudian kita klik at a heading Kata pertama yang akan kita tuliskan adalah selama Kita ubah dulu font-nya Disini aku akan pakai font yang namanya borso Kita pilih yang ini Kemudian untuk variasi warnanya, aku akan ganti jadi warna biru Untuk kode hex-nya itu 3E6896 Kemudian aku akan klik effect Kita akan aktifkan effect outline Teman-teman bisa atur aja thickness-nya sesuai keinginannya kalian Disini aku akan penuhin aja sampai 200 Kemudian warnanya akan aku ubah jadi warna putih Teman-teman bisa geser aja bulatan ini ke ujung yang paling kiri Kemudian kalian copy paste Di kalimat yang kedua, kita akan tulis hari bumi Kita akan dekatkan kedua text-nya Kita taruh di bagian atas Nah, supaya nggak bosenin Daripada kita cuma pakai text aja Aku mau kasih sebuah ilustrasi yang sekiranya mendukung sama area headline-nya kita Aku akan masukkan elemen earth atau bumi Teman-teman bisa cari aja di bagian elemen earth Kita klik grafik Aku akan pilih yang ini Setelah itu masih di bagian elemen Kita akan cari yang namanya eye Teman-teman bisa pilih aja pilihan mata mana yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Untuk kali ini aku akan pakai yang ini Kemudian kita perkecil Kita taruh deh di bagian tengah Kemudian kalian klik kedua bagiannya Kalian klik group Kalian perkecil Dan taruh di sebelah text-nya Kalian bisa sesuaikan lagi ya jarak antar tulisan dan juga elemennya Oke, untuk bagian headline-nya sudah selesai Di sini aku mau kasih beberapa elemen dulu Untuk menghias area atas desainnya ya teman-teman Di bagian elemen aku mau cari bird in brands Teman-teman bisa scroll dulu aja Di sini memang ada banyak pilihan yang gratisnya Tapi aku akan pakai elemen yang satu ini teman-teman Yang gambar burungnya itu warnanya agak coklat kekuningan ya Teman-teman bisa rotate terlebih dahulu Kemudian kalian taruh di bagian atas Pastikan yang kelihatan itu cuma daunnya aja ya teman-teman Kemudian klik position, klik backward Selanjutnya aku akan kasih sub headline Hari bumi ini kita harus ngapain sih sebenarnya Teman-teman bisa di bagian elemen Kalian cari aja yang namanya banner Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih yang ini Kalian copy paste Timpakan aja Supaya bannernya ini jadi kelihatan panjang Untuk variasi warnanya Di sini aku akan pakai 537EAF Teman-teman bisa klik text Kemudian klik lagi at the heading Hari bumi, kita harus apa Di sini kita ganti dulu fontnya Aku akan pakai font smile font Kemudian kita ganti dulu jadi warna putih ya textnya Perkecil kita taruh di dalam bannernya Ketika teman-teman pengen bikin poster infografis Pastikan kalian cari tahu dulu apa informasi yang ingin kalian sampaikan Kalian bisa tulis dulu aja Diketikin di sebuah notepad kayak gini Atau di word Kenapa sih kita tulis terlebih dahulu Kenapa nggak kita sambil desain Sambil kita cari aja Nanti malah mempersulit kalian Untuk menentukan tat letak dari textnya seperti apa Jadi kalian cari tahu dulu Baru bikin desainnya ya teman-teman Oke, yang pertama kita baca dulu nih Hari bumi ini sebenarnya dirancang oleh senator Amerika Serikat Namanya Gaylord Nelson Oh berarti kita harus cari tahu dulu nih fotonya Tentu bisa masuk dulu aja ke Google Gaylord Nelson Kita download dulu aja ya gambarnya Aku mau ambil yang ini Kita klik save Kemudian kita upload lagi ke Canva Kalau seandainya teman-teman udah punya Canva Pro Nggak apa-apa kalian langsung masukin aja ke Canva Tapi kalau misalkan teman-teman masih pakai Canva Free Tenang aja Kalian bisa cari beberapa website tambahan Untuk menghapus background dari foto tersebut Kalian bisa cari di Google dengan kata kunci Website Remove Background Free Nanti akan muncul beberapa opsinya Setelah kalian hapus backgroundnya Baru kalian masukin ke Canva Anggaplah teman-teman sudah selesai menghapus backgroundnya Kalian udah masukin ke Canva nih Teman-teman klik aja edit image Kemudian kalian klik shadow Di sini kita akan buat list seperti sticker Di foto Bapak Gaylord ini Kita klik glow Kemudian kita klik lagi satu kali setting Transparansinya kita jadikan 100 Blurnya kita jadiin 0 Kita atur dulu size-nya Di sini aku pakai size 12 Kemudian kita ganti color-nya jadi warna putih Kemudian klik apply Setelah tonton sudah selesai mengedit bagian foto dari Pak Gaylord ini Kalian masuk lagi ke bagian elemen Di sini kita akan klik line and shape Kita klik aja see all Teman-teman bisa scroll Sampai kalian melihat elemen yang satu ini Nama elemennya itu paralelogram Kemudian kita tarik dulu jadi panjang Kita ubah jadi warna putih Kemudian kita taruh di belakang Kalian klik position, klik to back Baru deh teman-teman bisa atur tata letak dari shape dan juga fotonya Kemudian kita copy paste Kita taruh di bagian bawah Next kita kembali lagi ke bagian notepadnya Tonton bisa pause terlebih dahulu Karena sekarang aku akan copy paste informasi yang mau aku sampaikan Untuk bagian awalnya nih yang bagian atas Aku akan copy paste aja paragraf yang pertama Kemudian untuk shape yang kedua Aku akan copy paste dari yang kedua ini Supaya jadi lebih personal Di sini fotonya aku mau kasih rotate sedikit Supaya dia nggak kaku-kaku banget Tonton bisa ubah aja rotasinya Kemudian di bagian elemen kita akan kasih arrow Kita klik grafik Di sini aku akan pilih yang ini Kita ubah dulu jadi warna biru Kemudian kita perkecil Kita flip Vertikal Kemudian kita copy paste Textnya Kita kasih namanya Senator Gay Lord Nelson Kalau teman-teman lihat nih Di bagian kanannya Ini agak kosong ya teman-teman Kita ambil aja dari elemen yang ada di atas Kemudian kalian copy paste Di sini kita flip terlebih dahulu Flip horizontal Kita atur rotasinya Kita perkecil Kita taruh di sebelah sini Untuk informasi bagian pertamanya sudah selesai Tonton bisa masukin elemen doodle juga Untuk menghias area desainnya kalian Supaya lebih beragam Di sini kita cari aja doodle Untuk menghias area-area kosong yang ada di dalam desainnya kita Pertama aku akan kasih elemen yang ini Kita ubah dulu jadi warna biru Kemudian kita perkecil Kita taruh di dekat foto pak senator Kita rotate Kemudian kita lihat lagi yang lain Aku mau pakai yang ini Sama kita juga ganti jadi warna biru Tapi aku taruh di bagian atas Selanjutnya aku lihat yang ini bagus Aku mau ganti juga jadi warna biru Kemudian kita perkecil Kita taruh di dekat sini Kemudian kita klik position Aku rasa sampai di sini udah cukup ya teman-teman Doodlenya gak usah kebanyakan Kalau kebanyakan nanti malah memenuhi area desainnya kita Jadinya kelihatan lebih berantakan teman-teman Sudah selesai dengan bagian atasnya Kita beralih dulu nih ke bagian bawah dari desainnya kita Tonton masuk lagi ke bagian elemen Kita cari yang namanya city building Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih yang ini Ini gratis teman-teman Kita taruh dulu di bagian bawah dari desainnya kita Kalau sudah teman-teman bisa klik titik 3 Kemudian kalian klik yang my co-hata Nanti kalian akan masuk ke halaman kreatornya Kalian cari building Nah kalian bisa deh cari pilihan elemen yang free-nya Kalian bikin aja seolah-olah ada gedung-gedung tinggi Yang berjajar di area bawah desainnya teman-teman Oke deh teman-teman Untuk variasi city-nya aku rasa udah cukup seperti ini Ada 4 pilihan elemen yang aku gunakan Setelah itu teman-teman bisa di bagian elemen Kita cari yang namanya road atau jalanan Kita klik grafik Kita pilih aja yang ini yang free Teman-teman bisa perbesar dulu Kemudian kalian copy paste Tutupi area bawah dari gambar city-nya ya Setelah desainnya kalian di bagian bawahnya udah rapi Teman-teman masuk lagi di bagian elemen Di sini kalian cari dulu aja Add pixel bay Kita klik grafik Nah di sini teman-teman klik aja titik 3 Kemudian nanti akan munculkan kreatornya Kalian klik aja yang pixel bay-nya Kalian akan masuk ke halaman pixel bay kayak gini Setelah itu kalian cari yang namanya sticky notes Kita klik grafik Aku akan pakai variasi sticky notes yang satu ini Teman-teman bisa klik aja dulu flip Kemudian klik horizontal Setelah itu kalian taruh aja di bagian bawahnya Kira-kira seperti ini Di dalam sticky notes ini Aku akan kasih informasi yang ketiga Yaitu kondisi bumi saat ini 1,2 derajat lebih panas nih Ketimbang 10 tahun terakhir Kalian bisa select dulu aja bagian kalimatnya Kemudian copy dan pastikan aja ke kanva Kita ganti dulu ya fontnya jadi smile font Turunkan biar dia jadi beberapa baris Next kita akan klik text Kemudian kita klik at the heading Kita tuliskan aja dulu Tahukah kamu? Kita ubah ya fontnya itu jadi font borsok Kemudian kita ganti warnanya jadi warna merah Kita ubah jadi dua baris Kemudian kita turunkan line spacing-nya Kecil Taruh deh di dalam sticky notes-nya Setelah itu kalian balik lagi ke notepad-nya Untuk bagian prediksinya Aku rasa aku akan copy paste aja Terus aku taruh di area tengah ini teman-teman Selanjutnya di sisi kanannya Aku mau kasih reaction Seolah-olah ada orang nih yang ngomong Oh tidak Kamu nggak mau kan hal ini terjadi Nah teman-teman bisa di bagian elemen Kalian cari aja yang namanya bubble chat Kita akan klik yang ini Kita perkecil dulu Taruh di sebelah kanan Copy paste Kita flip Jadi seolah-olah ada text dari orang yang ada di kanan Dan juga orang yang ada di kiri Klik position Backward Kita rotate sedikit supaya area bawahnya ini Tidak menghalangi bubble chat yang ada di belakang Kemudian kita klik no Cari yang gratis ya teman-teman Di sini no Perkecil Masukkan ke dalam bubble chatnya Kemudian copy paste text yang ada di sini Terus kalian tulis aja Kamu nggak mau kan Hal ini terjadi Jadi kalimat ini Yang jadi perantara Antara informasi fun factnya Dengan informasi gimana caranya untuk merawat bumi Taruh ke dalam bubble chatnya Kemudian kita turunkan line spacingnya Supaya textnya lebih rapat Kalau sudah Untuk yang terakhir Teman-teman bisa masukkan elemen shape Teman-teman bisa klik aja line and shape Kita pilih yang kotak Kita pindahkan ke area bawah Di sini kita buat dulu jadi persegi panjang Kita taruh di sini Pastikan shape-nya teman-teman ada di area tengah desainnya kalian ya Setelah itu kita ganti jadi warna putih Kita klik border style-nya Kita aktifin dulu bordernya Aku akan pilih variasi border yang garis biasa aja Kemudian border weight-nya aku turunin jadi 2 Untuk corner rounding-nya aku juga aktifkan Supaya shape-nya ini nggak kesannya nih Kaku banget gitu ya teman-teman Setelah itu untuk border color-nya Aku ubah jadi warna biru Tonton bisa klik text Kemudian kita klik at a heading Kita masukkan kalimat judulnya Yaitu Beberapa cara merawat bumi Kita ubah dulu font-nya menjadi font borsok Terus kita ganti dulu text color-nya menjadi warna putih Kemudian kalian klik effect Kali ini kita pilih yang outline Tapi outline-nya itu kita ganti jadi warna biru tua Sesuai sama warna border shape-nya Setelah itu kalian bisa atur thickness-nya sesuai keinginannya kalian Aku mau kasih thickness-nya 200 aja Baru deh kalian turunkan text-nya menjadi 2 baris seperti ini Kemudian kalian klik yang ini spacing Turunin line spacing-nya Supaya text-nya kalian itu agak menyatu seperti ini teman-teman Pindahkan text-nya ke area tengah dari shape-nya teman-teman Baru deh Tonton bisa isi informasi Gimana caranya merawat bumi di dalam shape ini Untuk yang pertama aku rasa aku akan kasih tahu tentang Mengurangi sampah plastik Karena plastik ini sangat sulit diuraikan ya teman-teman Jadi kita himba orang untuk bawa tas belanja sendiri Teman-teman bisa klik aja elemen Kita klik yang elemen bulat Kita turunkan dulu ke bawah Kita ubah dia jadi lonjong Kita ubah dulu variasi warnanya Jadi warna biru muda Kemudian kita perkecil Untuk kode hex-nya itu 9CD3E1 Taruh di sini Kemudian kita masukin text Teman-teman bisa copy paste aja dari bagian atas Kita tulis aja Mengurangi penggunaan sampah plastik Kita turunkan menjadi 3 bagian Kita turunkan juga line spacing-nya Terus copy paste dengan membawa tas belanja sendiri Kita ubah jadi 2 baris Taruh di bagian bawahnya Setelah itu di bagian elemen Kita cari shopping bag Kita klik grafik Kita pilih aja yang ini Yang gratis Masukkan ke dalam bentuk ovalnya Dan tadaa Informasinya sudah selesai Kita masukin semua teman-teman Eits tapi belum selesai Untuk final touch-nya Di sini kita masuk lagi di bagian elemen Kita cari yang namanya Buildable Stage Like Kita akan pilih yang ini Kita crop terlebih dahulu Teman-teman ambil aja setengah Kemudian kalian taruh di bagian sini Kalian copy paste Kita turunkan transparansinya menjadi 90 Kemudian klik position Klik to back Kemudian yang kedua Yang ini nih Hasil copy pastinya Kalian klik dulu flip Flip horizontal Setelah itu taruh di sisi kanan Turunkan dulu transparansinya menjadi 90 Kemudian klik position Klik to back Dan tara Sudah deh selesai Teman-teman juga bisa masukin aja Nama kalian di bagian atasnya Siapa sih yang bikin poster infografis ini Kalau misalkan desain kalian udah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian mau share di sosial media Misalkan di Instagram kalian Atau kalian kirimin nih Jadi tugas untuk guru Kalau misalkan teman-teman mau cetak Kalian bisa downloadnya sebagai PDF print Lebih bagus lagi Kalau kalian pilih Color profilnya itu CMK Kemudian kalian klik aja download Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin poster infografis Kayak gini Menggunakan Canva Free Ayo teman-teman Langsung dipraktekin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya Yang sudah menonton tutorial satu ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Nanti aku usahain Bikinin buat kalian Thank you Dan jangan lupa subscribe Dan juga like video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.